Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di Tajem Electronics Channel dalam kesempatan kali ini telah ada lagi sebuah televisi polytron ya dengan gejala gambar seperti pada layar seperti yang saya tunjukkan jadi gambarnya double-double seperti ini ya oke bagaimana cara untuk kita memperbaikinya ikuti video selengkapnya langkah selanjutnya membuka box ya TV ini polytron tipe PLM32T15W oke langsung saya buka terlebih dahulu bagaimana nanti kondisi dalamnya kondisi dalamnya TV seperti ini ya jadi dengan kerusakan gambar double seperti tadi akan saya fokuskan langsung ke bagian panelnya atau tikonnya di bagian sini ya TV akan saya balik terlebih dahulu TV sudah saya balik seperti ini tapi ternyata ini tertutup sama besi ini ya jadi saya harus mengangkatnya bagian panelnya ini ke atas ya dengan melepas ini kancingnya seperti ini ya ini beberapa sudah saya lepas seperti ini yang nempel ke sini sudah saya lepas akan saya lanjutkan oke setelah saya buka bingkainya akhirnya terlihat tikonnya ya seperti ini setelah saya amati rupanya ini pernah akan dipotong di bagian ini ya tapi sepertinya salah tempat jadi belum jadi dipotong dan disambung kembali dengan kasus kerusakan seperti tadi sebenarnya yang bisa dilakukan hanyalah memotong jalurnya ini ya jalur kanan ataupun jalur kiri oke akan saya coba dulu potong di bagian jalur kiri terlebih dahulu jika nanti tidak membuahkan hasil pindah ke jalur kanan dan di bagian kiri jika tidak berhasil kita sambung kembali oke ikuti terus video saya jalur bagian tikon yang akan saya potong ini sudah saya kerok seperti ini ya jadi biar ini yang sebelah kiri dan ada juga nanti yang sebelah kanan ini ya biasanya ditandai dengan jalurnya kembar ya seperti ini ya ini akan saya potong sekitar 5 jalur ya setelah itu akan saya coba coba akan saya potong terlebih dahulu menggunakan cutter ya jalur telah saya potong seperti ini ya menggunakan cutter tipis jadi ini sudah saya potong seperti ini selanjutnya kita tes ya apakah sudah berhasil tunggu sebentar televisi sudah saya coba seperti ini tapi ternyata belum membuahkan hasil ya jadi pada saat saya potong jalur itu mungkin belum tepat pada sasarannya untuk itu akan saya sambung kembali dan akan saya potong di bagian kanannya ini gambarnya masih belum oke oke saya lanjutkan pekerjaan ini jalur yang saya potong sudah saya solder kembali ya karena salah prediksi akan saya potong bagian yang kanan ini ini akan saya krok terlebih dahulu bagian jalur sebelah kanan sudah saya krok seperti ini ya nanti akan saya potong setelah itu saya tes apakah berhasil jika hasilnya nanti sama saja maka akan saya sudahi memperbaiki televisi ini saya ponis panelnya yang sudah parah rusaknya ya bagian kanan sudah saya potong seperti ini ya ini sudah saya potong selanjutnya saya uji nyali lagi televisi ini mudah-mudahan kali ini berhasil tunggu sebentar oke televisi sudah saya nyalakan seperti ini ya alhamdulillah sepertinya berhasil ini ya pekerjaan kali ini televisi sudah saya tes ini ya kurang lebih 15 menit dan hasilnya bagus tidak kampuh lagi sekian dari saya untuk video perbaikan elektronik bagi yang lain silahkan kunjungi Tajem Elektronik Channel terima kasih yang sudah subscribe jumpa lagi di lain kesempatan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati